Mulai 4 orang dari 12 orang ini masuk rumah sakit, kemudian bertambah menjadi 6. Selamat siang Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Tidak lanjut daripada penanganan kepolisian hasil laporan dari warga masyarakat tanggal 19 Agustus 2022 atas hilangnya nyawa pemuda karena miras oplosan yang diracik sendiri. Berdasarkan laporan itu, kami melakukan penyelidikan dan penelusuran tentang awal mula terjadinya miras oplosan ini diracik, diminum, dikonsumsi bersama sampai dengan adanya negara dunia 4 dari 12. Jadi pada tanggal 16 Agustus, jam 19.00 itu beberapa pemuda, 12 pemuda ini mulai minum miras oplosan yang diracik sendiri oleh saudara AH dengan EP. Saudara AH dengan EP, kedua ini sekarang ini almarhum, ya, membeli minuman alkohol yang dibeli dari toko kimia, kemudian diracik dengan spray, diracik dengan soda, dan diracik dengan air putih, dikonsumsi bersama-sama. Tanggal 16.00 malam dikonsumsi sekali, kemudian tanggal 17.00 dikonsumsi lagi yang kedua kali, mulai 4 orang dari 12 orang ini masuk rumah sakit. Kemudian bertambah menjadi 6, bertambah 2 lagi menjadi 8. Dari 8 yang ada di rumah sakit, 4 meninggal tanggal 19 Agustus, kemudian 4 yang lainnya pulang ke rumah. Dan saat ini kondisi 4 meninggal dan 8 saat ini dalam kondisi sehat. Dan dari situ, polisi melakukan penyelidikan, melakukan pemeriksaan terhadap yang masih sehat dan bisa diambil keterangan, didapatkan keterangan tadi. Bahwa yang meracik minuman adalah saudara AH dan saudara EP atas kesepakatan berdua belas. Sepakat minum bersama-sama, menyepakati kedua ini yang meracik, menyepakati 12-12 minum bersama. Usianya termuda adalah 25 tahun, sampai dengan 37 tahun. Tidak ada yang dibawa umur, dan dari 25 dan 37 ini bervariatif, kisarannya adalah itu. Lokasi Pesta Mirasnya dimana? Lokasi Pesta Mirasnya itu ada di Cilengi, yaitu Desa Cilengi Pulon, kecamatan Cilengi, Kabupaten Bandung. Di perumahan, di perumahan, di perumahan, sebagaimana kita bisa lihat, ini kondisinya pada saat di perumahan tersebut yang sempat didokumentasi oleh salah satu korban yang dihidup dengan melalui kamera handphone. Bang, antisipasi hal serupa terjadi? Ya, tentunya belajar dari pengalaman ini, kami dari Polresta Bandung maupun dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung, memberikan dihimbauan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bandung pada khususnya, Indonesia pada umumnya, agar tidak melakukan minum-minuman keras, khususnya terutama yang dirancis sendiri. Ya, karena dari alkohol yang dicampur dengan minuman yang lain, ini akan menghasilkan metanol yang sifatnya adalah racun bagi tubuh. Ya, jadi kami menghimbau untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan kami juga sudah menghimbau kepada toko-toko kecil, minimart-minimart, seandainya ada yang membeli alkohol untuk menghasilkan luka dan ataupun apa itu, agar menanyakan keperuntukannya untuk apa. Dan memberikan kekhimbauan agar tidak di-outloss dengan minuman yang lain untuk dikonsumsi atau untuk diminum. Apalagi kalau membeli alkoholnya itu dibarengi dengan minuman-minuman atau serbuk-serbuk rasa yang itu bisa menjadi bahan campuran untuk dikonsumsi. Tidak. Memang disepakati untuk dikonsumsi bersama saat itu saja. Tidak untuk diadarkan ke luar. Untuk pembelian alkohol di Alkotek, maka bisa dalam jumlahnya? Kalau itu tidak ada aturan, Pak. Tidak ada larangan. Sehingga kami sudah memperi himbauan kepada toko-toko yang mau jual alkohol, agar mereka memberikan himbauan kepada warga masyarakat atau konsumen yang membeli alkohol ini. Kepentingannya untuk apa? Jangan dicampur-campur, kemudian dikonsumsi karena ini bisa menikmukan racun dan ditunggu. Nah, begini kelihatan empat sudah meninggal dunia dan ini kita berharap ini yang terlahir dan jangan sampai ada kejadian-kejadian lain yang menikmati. Terima kasih.